Selilah Mangsa Kampanye Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Sumedang, nyatet Mangrebu-rebu penyelimpangan kerendapan di Kabupaten Sumedang, karyreana mangrupa penyelimpangan Patali Jeng Alat Peragakampanye atau APK, serta rongan penyelimpangan pidana pemilu anumasi diungkulan Tepi Kakiwari. Selilah Mangsa Kampanye Pemilu 2024, Opat, Tuyukana catatan Bawaslu Kabupaten Sumedang, Mangrebu-rebu penyelimpangan kerendapan di Kabupaten Sumedang, Cek Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sumedang, Luli Rusli, karyreana mangrupa penyelimpangan Tepatali Jeng Alat Peragakampanye atau APK, ngkenal pihak Bawaslu bakal dibanan sang senutandes kanungan empat aturan, anu tepi Kakiwari gesnincak hambalan klarifikasi. Nah, terkait kemudian pelanggaran pidana, ada salah satu mungkin laporan juga terkait kemudian dugaan pelanggaran pidana pemilu. Sekarang saya gitu proses, tetapi saya kira mungkin ini juga dalam proses pada kajian, terus kemudian klarifikasi kepada pihak ini. Untuk pelanggaran administratif di APK itu ribuan ya, hari ini kita juga lagi proses memperifikasi dan mencumlah, tapi jumlahnya ribuan untuk APK di seluruh Kabupaten Sumedang. APK itu baliho yang paling banyak, terus juga benera juga termasuk banyak, tapi relatif baliho karena itu mencekriakan citra diri kan, identitas citra diri, nomor urut, jadi banyaknya baliho. Masih Cekluli, salah Saiji Erongan Panyalimpangan Pidanage Mapaisan Prak-Prakan Pemilu 2024, anu tepika Kiwari nincak proses penalungtikan, sarta klarifikasi kasakumna pihak anu kabawud. Tepika Yena, Bawas, Luka, Bupaten Sumedang, Ksatekah Polah Nitenan, sarta nyorang patroli tepika mangsa nyoblos turta penghitungan sorapungkas. Diki Guntara, Bandung TV